Di tahun 2023, anggaran dana desa secara nasional sebesar 70 triliun rupiah. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran dana desa secara lebih proporsional sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Anwar Hafid memberikan apresiasi pada Kemendes PDTT karena terjadi perbaikan dan peningkatan dalam penyeluran dan pemanfaatan dana desa. Meski demikian, pengalokasian dana desa harus lebih proporsional dan sesuai prioritas agar bisa mengatasi kendala atau persoalan desa yang tidak tersentuh oleh pemerintah kabupaten, kota, pemprov, maupun pemerintah pusat. Menurutnya, jangan ada lagi stigma atau anggapan kalau desa tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengelola dana desa dengan baik karena pembangunan desa menjadi amanat undang-undang. Hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2023 dibanding dengan 2022 saya lihat satu, serapan anggaran jauh lebih maksimal 2023 di kuartal sampai dengan Mei, kemudian yang kedua juga dari sisi temuan saya lihat semakin minim bagaimana Kementerian Desa berusaha untuk segera menghapus daftar desa tertinggal dan daerah tertinggal. Tentu bukan hanya menghapus sejarah administrasi, tapi yang paling penting adalah mengentaskan mereka dengan memberdayakan desa-desa dan daerah tersebut. Anwar Hafidh juga mendorong kapasitas aparat desa semakin ditingkatkan, baik sumber daya manusianya maupun administrasi pengelolaan dana desa, mengingat alokasi dana desa berpotensi bertambah. Kedepannya, desa tidak hanya mengandalkan alokasi anggaran dari APBN maupun APBD, melainkan desa mampu menghasilkan anggaran sendiri. Vincent dan Chris Tio, TVR Parlemen, melaporkan.